laptop asus x200 ca kode mainboard x200 ca revisi 2.1 ini kerusakannya saat dicolok charger perhatikan lampu powernya ya saat dicolok charger lampu nyala merah sebentar dan mati ya ampere 0,02 dan kalau di switch tidak ada perubahan sama sekali ya tidak ada perubahan sama sekali ampere pun tetap 0,02 tidak ada perubahan nah saat charger dilepas lagi dan dicolok langsung tidak ada lampu merahnya tetapi kalau seumpamanya didiemin agak beberapa lama dicolok lagi kejadiannya lagi seperti tadi merah sebentar dan mati ini datangnya unit nah sudah saya bongkar seperti ini dan bagi yang belum paham cara membongkarnya nanti saya sertakan linknya pada deskripsi lanjut ke dalam pengecehan pertama-tama yang kita lakukan adalah lepas semua dulu mainboardnya ya lepas board kanan karena keseringan board kanan ini yang bermasalah cuma kalau kita seumpamanya ngetes board kanan dengan akan melepas ini melepas board kanan karena suite ada daripada kanan maka kita tidak akan bisa mensuitnya untuk itu agar dia hidup langsung baterai biosnya dilepasnya setelah itu kita coba kalau mainboard ini normal kalau coba kita coba lepas baterai bios tanpa board kanan seharusnya dia hidup hidup normal ya kalau sumpamanya board kanannya yang bermasalah kalau langsung ampere berubah dan tampil ya tampil ampere berubah ke 0,63 ini kemungkinan buat kanannya yang masalah atau dokter board yang kecil ini nah coba di cabut lagi di colok lagi nah untuk memastikan apakah benar board kanannya ini bermasalah coba kita ganti dulu board kanannya saya ambil pergantian saya ambil pergantian dulu kebetulan saya punya board kanannya ya ini coba kita tes dulu saya ambil pergantian dulu di desk ya lampu power langsung nyala lampu power langsung nyala dan tampil tampil artinya dapat dipastikan bot kanan ini bermasalah bot kecilnya nah seandainya teman-teman tidak punya penggantinya atau kanibalannya bagaimana caranya kalau diperhatikan bot kanan ini cuma menggunakan satu IC ada IC ini saja ya satu kita coba-coba saja kemungkinan IC-nya ini untuk card-nya ini untuk SD card ini kita coba saja lepas IC-nya ini ini ya singkirkan dulu kita fokus ke bot lepas dulu IC-nya ini ini setelah dingin kita coba lagi oke oke di tes lampu power nyala ya oh mati juga ya mati juga nyala sebentar mati parti komponen yang lain yang rusak kita coba coba kita cek kita cek benika 72 dia pakai password IP dulu ini 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 setelah saya cek IC-nya ini ini memang benar apa namanya controller card reader ya nilainya AU6465R oke apa harus terpasang ya ntar ada 3 komponen lagi ya eh 2 komponen ini 1 K72 dan ini bawah IP coba yang ini dulu kita panaskan saja K72 ini sering bermasalah 2N72 2N702 panaskan aja dikeser kembali di dingin tidak ada yang sangat coba dinginkan dulu dan kita coba ada tat des lagi ya sudah dingin tat des lagi ya nyala ya tampil power nyala berarti yang rusak K72 ini 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 K72 kita ganti 2N7002 di bodinya ada tulisan K72 ini banyak dirongsong rongsongkan laptop atau di mainboard laptop banyak digunakan K72 memang karakteristik K72 ini kalau dipanaskan dia bisa hidup sebentar normal sebentar tapi keesokan harinya lagi kerusakannya sama makanya harus diganti dulu 2N7002 kanibalannya dapat di prolet atau didapat di Asher 4520 Asher 4720 itu banyak menggunakan 2N7002 sekalian IC-nya kita balikkan lagi yang tidak ada yang didenginkan dulu disengkurkan dulu biar apul dapat angin jadi yang diganti dari tempat kabel selanjutnya dipasang di tes sudah dingin masih panas tunggu dingin dulu di tes ya pas nyala power nyala oke coba dirakit oke jangan lupa ini dipasang ya plastiknya ini pengaman untuk keyboardnya biar tidak ngesot maka kadang ada kejadian setelah ganti keyboard kok malah mati ini plastik ini harus dipasang jangan dilepas atau jangan dibuang karena ini pengaman untuk keyboardnya untuk ground keyboard ya dengan demikian maka kasus ini atau servisan ini sudah terselesaikan yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya jangan lupa untuk like share dan komen komen kita ketemu pada video-video yang lain atau servisan yang lain mantap selamat menikmati